Assalamualaikum, selamat datang di Dabur Sedana 15 apa kabarnya teman-teman semuanya kali ini saya akan berbagi resep cara membuat jemur crispy kriuk-kriunyatan lama dan enak pastinya langsung aja yuk ke bahan-bahan dan cara buatnya disini saya sudah siapkan jemur tiram yang sudah dibelah dan dicuci dan saya sudah siapkan tepung terihus per 4 kg ini saya pakai tepung yang curah kemudian tambahkan tepung sasa kentaki satu bungkus soda kue setengah sendok teh leda bubuk setengah sendok teh kaldu bubuk setengah saset kemudian aduk rata kemudian siapkan wadah yang berisi air tambahkan lada bubuk setengah sendok teh kaldu bubuk 1 saset garam 1,4 sendok teh aduk rata kemudian masukkan jamur ke dalam air bumbu pastikan sampai terendam air semuanya ya kemudian masukkan jamur ke dalam tepung jamurnya diperas dulu jangan lupa ya aduk dengan tangan bisa pakai satu tangan atau dua tangan juga bisa bebas ya seperti ini ya jadinya teman-teman lalu kalau sudah langsung digoreng aja pastikan minyaknya harus panas ya teman-teman tapi jangan terlalu panas jangan lupa dibalik ya jika sudah kemasan warnanya angkat alhamdulillah jamur crispy nya sudah jadi resep ini cocok banget untuk dijualan karena rasanya enak tepungnya crispy kriuknya tahan lama sampai seharian recommended banget selamat mencoba di rumah ya teman-teman terima kasih sudah menonton videonya sampai jumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum selamat menikmati